Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan kembali Membaca kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al-Ghazali Kembali saya mengingatkan Mengikuti kajian ini sangat bermanfaat Dikarenakan pertama saya terjemahkan perkata Kedua saya jelaskan Sisi Nahunya Diterjemahkan perkata itu Bermanfaat untuk menambahkan mufrodat Selanjutnya penjelasan Sisi Nahunya dapat Mengasah kemampuan Nahu kita Nah baik langsung saja kita mulai Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wanafa'anallahu bi'ulumihi Wabi'ulumi masyaykhihi bidaraini Amin Fa'lam Fa'i'lam maksudnya Maka ketahuilah Anahum bahwa mereka Ini humnya adalah isim anak Aydan Aydan maf'ul mutlak terjemahannya juga Fi pada Hali saat Tazkiyatika Memujimu Napsaka Napsaka Tauki Dari domirkaf ini ya Terjemahannya Yadirimu Kemudian Yazum munaka Mereka Mencelamu Ini Wawnya fa'il Domirkaf Menjadi Maf'ulubih Nah ini adalah Fi mahali rofin Menjadi Khobar Khobar Anna Nah jadi Kalau kita Kembalikan Kepada Asalnya Yaitu Mubtadak Khobar Maka kalimatnya Adalah Hanya Hum Yazum Munaka Mereka Adalah Mencelamu Nah gitu Kemudian Kita Sambungkanlah Dengan Kalimat Yang lain Saat Memujimu Mereka Itu Adalah Mencelamu Sebenarnya Maka Ketahuilah Hal itu Nah Begitu Kemudian Selanjutnya Dari Anna Tambah Isim Tambah Khobar Adalah Fi mahali Nasbin Menjadi Maf'ulumbi Dari Fi'il Amar E'lam Tadi Kemudian Bikulubihim Dengan Hati Mereka Ini adalah Peringatan Imam Al-Ghazali Kalau kita Membangga-banggakan Diri Di depan Kawan-kawan Kita Maka Mungkin Mereka Pada saat Tersebut Juga Ikut Memuji Kita Tapi Sebenarnya Mereka Mencelah Kita Di dalam Hati Mereka Makanya Jangan Suka Memuji-muji Diri Sendiri Kemudian Setelah Hati Mereka Tadi Mencelah Itu Di hadapan Kita Setelah Kita Pergi Lebih Parah Yaitu Wajur Hiru Nahu Dan Yushir Nahu Wanya Fa'il Domir Hum Maf Ulumbi Terjemah Mereka Menyatakannya Bi Al-Sinatihim Dengan Lisan Lisan Mereka Jadi Yang Tadi Hanya Hati Yang Mencelah Kalau Kita Pergi Ini Mereka Menyatakan Dengan Lisan Kapan Itu Iza Dharab Dengan Mana Syarat Terjemahannya Saat Jika Farok Tuhum Tanya Fa'il Hum Maf Ulumbi Ini Fihil Syarat Terjemahannya Mereka Menyatakan Cemohan Tersebut Atau Celahan Tersebut Dengan Lisan Lisan Mereka Kembali Ini Peringatan Imam Al-Ghazali Untuk Jangan Suka Membanggakan Diri Mensucikan Diri Di Depan Orang Lain Nah Inilah Kajian Kita Untuk Kitab Bidayatul Hidayah Kemudian Bagi Yang Tertarik Untuk Bisa Membaca Kitab Kuning Seperti Ini Membaca Dalam Arti Tidak Asal Asalan Paham Kenapa Dibaca Ini Paham Dari Sisi Nahunya Yang Bercerita Kedudukan Juga Paham Kata Perkata Yaitu Sisi Sorof Bagi Yang Ingin Belajar Nahu Silahkan Cek WA Saya Yang Tertera Di Layar Yaitu Ini Nah Sekian Wallahu A'lam Oleh